Yeah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya di channel teknisi asinus nah kali ini saya akan membagikan cara mengatasi mesin cuci sharp top loading 9.5 kg yang error E3 saat mengeringkan nah kemungkinan masalahnya ada di switch atau kabelnya nanti saya akan coba nah ini saya akan membukarnya tutupnya ini model terbaru keluaran terbaru yang sudah kaca atau model kaca fiberglass nah ini sudah saya bongkar dan ternyata terlihat disitu ada jalan tikus berarti kemungkinan si kabel-kabelnya itu dimakan sama tikus oke buat kalian yang belum like dan subscribe silahkan like dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya dan benar saja setelah saya lihat saya bongkar kabelnya habis dimakan tikus dan itu yang saya lakukan adalah menyambungkannya kembali setelah tadi saya sambung-sambungkan saya akan mencobanya untuk mengeringkannya nah saya akan coba pegang switchnya karena tutupnya saya buka nah itu sudah berputar lagi nah berarti itu karena hanya kabel dari modul ke switchnya itu digigit tikus jadi bagi kalian yang mau melihat masalahnya itu dimana harap dibongkar terlebih dahulu nah itu saya pegang switchnya agar bisa menyala karena biasanya E3 itu menandakan karena error pintu terbuka switch pintunya terbuka biasanya seperti itu jadi kalau misalnya Anda mempunyai mesin cuci top loading satu tabung merek sub yang error E3 itu kemungkinan switchnya rusak atau kabelnya yang putus jadi sebelum Anda ke tukang servis kalau berani membongkar sendiri silahkan bongkar sendiri oke segian saja terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh